Jadi, hari Senin kemarin, mungkin ada beberapa rakan-rakan jurnalis yang menanyakan ada kegiatan penggeljahan yang dilakukan oleh Komisi Pemerintahan Korupsi dalam hal ini penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi, perbuatan melalui hukum, penyalah atau penyalah guna-guna terkait dana penunjang operasional, dan program peningkatan pelayanan dan dinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Papua. Dari kegiatan tersebut, ditemukan atau dilakukan proses penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik. Dan selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan saksisasi yang kemungkinan hari ini sudah terakhir ya, prosesnya. Untuk update selanjutnya nanti tentunya KPK akan menyampaikan sesuai dengan informasi yang dibagi oleh teman-teman. Mas, kasus itu penggunanya pasal 2, pasal 3 tentang kerugian negara atau suap atau gratifikasi, Mas? Sepanjang tahun saya pasal 2, pasal 3. Sepanjang tahun saya, tapi nanti saya akan kembali. Kerugian negaranya sudah terus? Mas, hari ini KPK memanggil Bupati Situ Bondo Karena sesuandi dan satu orang pejabat PWR di Situ Bondo, itu keduanya hadir nggak Mas? Kalau bawa tau sih, karena sesuandi dan temannya itu? Makanya terus? Karena sesuandi dan temannya hadir atau nggak? Sampai dengan kegiatan doorstop kita ini belum terinfo yang bersangkutan hadir. Dan juga tidak terinfo apakah ada pemberitahuan kepada penyidik secara resmi atau tidak. Nanti kalau seandainya ada, kita akan ambil kembali. Tetapi secara fisik yang bersangkutan belum hadir untuk pemeriksaan hari ini. Terima kasih telah menonton!